Islam itu benar Sinta menek moyang kita itu udah pintar banget nggajarin cara makan kita benar, tetep ada sayur-sayuran cuman masalahnya PC saya merenang smash D tu sukaran sesudah Kalau sesudah Lebaran mb episódio masalah tidak Saul bukan sini ya ini repository dulu kukal tapi itu lambat proses di dalam apa nama dicerna oleh lambung kita tambah lagi ada asem tadi cuka itu kan itu kan iritasi dia sifatnya bisa merusak gitu loh ya udah berarti besok kuasa Bang iya bener tapi memang kalau di bulan kayak sekarang ini banyak makanan gitu dok yang namanya pedes makannya beneran kayaknya nih yang santan beneran makan yang sate makan makan terus tambah minum es juga tuh Prof kan itu ngaruh juga nanti ke Radang ya iya nah jadi tadi kan ya nih apa namanya yang kita selalu perhatikan bahwa biasanya kan biasanya minggu-minggu pertama nih kita kan berinteraksi nih udah salam-salaman ya kurang tidur nah udah dadang kena flu aja kita ada tahan tubuh kita kan nggak bagus juga nih kalau seperti begini kan walaupun bagaimana kan kita bertemu ngobrol ya akhirnya ya kurang tidur kecapekan gitu kan ya nah dalam kondisi begitu kondisi kita nggak bagus misalnya tambah lagi es itu menyebabkan iritasi tenggorokan kita ya ini kan pengenang flu biasanya memang ya terus terang aja nih kalau di kan banyak mudik nih ya banyak luar kota mudik nih kalau yang mudik-mudik biasanya nih minggu-minggu pertama kena flu mereka nah begitu ya karena tadi berudara belum lagi yang kemarin pada mudik itu kan jalanan macet segala macem ya kan Dia kecapean lagi Biasanya namanya udah rindu kampung Ya dalam Setahun udah gak pernah pulang kampung Akhirnya kan ketemu temen udah Jadi ngobrol Mungkin sampai nah dia akhirnya Ya itu tadi Ada yang kena flu virus ketularan Apalagi kalau lebaran kan gak enak kalau misalkan sama saudara Gak cium pipi kanan pelukan Kita gak tau kondisinya Berarti juga harus saling Menjaga juga kali ya dalam Sekarang ya Tapi kelihatan sih kalau mau yang aku ngeliat cara makannya Bunda Angki aja Bunda Angki emang jaga tubuh juga berarti ya Jaga kesehatan ya Bunda Ya karena Olahraga pasti sering Sama makanan juga Makan juga dijaga karena kenapa ya Kalau makannya itu dasar atau ceknya lemes Kan kerjaannya itu kan banyak Kerjaan terus kan Semalam besok pagi kalau misalkan Lifestyle pola makan gak dijaga Pola saat gak dijaga tuh Bawahnya itu lemes Yang Bunda Angki lakukan apa aja Memang lifestyle hidup sehatnya Oh kalau aku tuh olahraga ya Olahraga ya aku tuh aku suka banget tenis Squash, Pilates, Muay Thai Ini bisa selesai kesibukan kok bisa? Ya harus disempatin Oh ya harus disempatin Karena kadang ada kalahnya ya Prof ya Kalau misalkan kita asam lambung itu Ada ngaruh gak dengan kena stressnya kita Betul Betul Dan kita kan harus memaintain itu Dengan bagaimana bisa hidup lebih sehat Karena kan kerjaan kita itu kan Berurusan dengan birokrasi itu susah banget Yang dikejar waktu juga Perempuan disabilitas milenial pula Harus berhadapan dengan senior-senior Harus berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang gak pernah kita hadapi sebelumnya gitu kan Jadi bawahnya kan stress Jadi stress makan berantakan asam lambung Makanya dijaga banget Karena semua tim aku udah sakit asam lambung semua Iya Karena mungkin begitu apa namanya pekerjaan ya Yang akhirnya ngaruh juga Iya karena memang betul tadi ya Kita bicara soal stress itu gak bukan masalah misalnya banyak hutang gak juga Stres itu bisa macem-macem Kurang tidur kita stress Ya kan Kemudian kita kecapean itu juga bisa stress Ya kan Kemudian tadi nih mohon maaf misalnya Tapi saya bukan ngomongin Pak Presiden Mungkin bosnya suka ngomel-ngomel gitu nih Yang lain bukannya Mbak Angki ya Suka ngomel-ngomel itu bikin stress juga Mungkin bos kita gak nuntut banyak-banyak cuman kasih target Nah itu kan kita juga uber-uber target kan Nah kondisi-kondisi itu yang akhirnya membuat produksi asam lambung jadi meningkat Jadi memang yang maksud dia ambil dari Mbak Angki nih Mau keluar dari zona nyamannya Walaupun ada keterbatasan Seperti ikan salmon Kenapa dia bisa melawan arus Tapi kan jadi dagingnya yang paling mahal Paling bermanfaat Nah seperti Mbak Angki Dia mau belajar Mau bersungguh-sungguh Sekarang jadi staff Usus Presiden Masya Allah Nah Bunda Bunda Angki Kalau Bunda Angki Lagi disini nih Nanti dicariin sama Pak Presiden Iya Dicariin gak? Oh makanya handphonenya gak bisa lepaskan Oh Tapi kalau kita kalau dipanggil mau gak mau saya harus Bapak lepaskan gitu Bapak lepaskan Masih masa Masih masa Masih widely Mereka member tetap Juga Dokter belum makan Ayo 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 Jadi acar itu ordenk Cukai ceritanya jangan banyak-banyak dimakan Berarti kita makan acar aja dulu, abis makan acar baru kita makan lagi. Kita lihat nih dokter seperti apa porsinya. Ini yang paling saya nggak enak nih. Kenapa? Ya gini dilihatin kayak begini. Gak apa-apa dok. Gak apa-apa ya. Tapi yang hari raya dong, kita makan aja dong. Iya bener, tetap ini hari raya ya. Oke. Dokter ngambil lontong lima. Aduh gitu. Bang Mali mau ngambil lagi? Aku dua belas. Ya Allah. Enggak, aku cuma nemenin. Oh gitu. Oh iya. Tapi dokter ada pantangan nggak kalau dokter sendiri pribadi? Saya tuh Alhamdulillah ya. Saya ini apa namanya? Usianya? Usianya kira-kira berapa ini isianya? Berapa ya bang? 35. 58. Waduh, mantep banget. Tipis-tipis. 57. Soalnya ngambil lontongnya lima. Ngambil lontong lima, satenya tujuh. Jadi ini memang pilihannya, mustinya saya ngambil satu macam doang. Ini lauknya. Oh lauknya nggak boleh dicampur-campur kayak Bang Mali? Mustinya begitu. Jadi kalau pun mau, saya mesti potong ayamnya yang kecil aja. Oh. Cuman ini kadang kecil ini. Nggak boleh nih Mbak. Oh kurang kecil. Jadi Mbak musti kasih ada potongan kecil juga. Bukannya kita pelit. Benar. Ngirit maksudnya. Soalnya takutnya banyak yang tidak dihabiskan. Iya betul. Jadi pada Mubazir. Oh iya lebih baik. Karena saya melihat banyak juga anak muda nih. Melenial seperti Bunda Angki ini kan juga makannya sedikit. Jadi nggak boleh potongan gede begini. Oh gitu ya. Jadi saya susah nih milihnya dimana. Berarti kalau kita nyiapin porsi kecil itu baik juga buat penyajiannya ya Prof ya. Udah bener. Jadi saya nggak bisa milih ini. Udah cukup ini. Oh lauknya cukang satu. Iya. Nah makannya karena gede begini. Karena gede. Maksudnya kalau dipotong sedikit masih bisa saya nambahin disini. Tapi karena lebaran nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ada spesial. Jauh banget sama Bang Melky ya. Nah. Berbeda ya. Satu hal lagi. Di sini ada ati. Diasanya kalau kita makan lomitong nasi. Ini kan ada karbon. Ya. Ditambah kerupuk itu karbonnya lebih. Betul. Nambah lagi. Oh kalau kerupuk. Kerupuk. Satu lagi ini masih termasuk Alhamdulillah. Biasanya ada apa ini yang kita suka samping sini. Pasta. Pasta. Apa lagi? Mie goreng. Oh saya suka banget nasi pakai mie goreng. Pake kerupuk tuh. Biasanya begitu tuh orang kita tuh. Ada mie goreng. Jadi udah makan ketupat. Tambah lagi mie goreng di sini. Iya. Pake kerupuk pula. Tambah lagi. Kerupuknya kadang-kadang dua macam Prof. Ini warna-warni. Ada lagi yang warnanya perah. Iya. Iya kan. Nah ini tadi saya belum ceritain. Ini jerauan. Oh. Ya kan api ini ya. Jeroan ini mengandung purin yang cukup tinggi. Takut tuh dok. Nah jadi orang-orang yang menyebabkan kalau kita makan purin itu asam urat jadi tinggi. Asam urat bang. Makanya saya selalu bilang kalau punya asam urat nggak boleh makan jerau-jeroan. Iya saya nggak makan jerau-jeroan saya. Nggak makan si Put. Ini kebetulan nggak ada udang sekarang nih ya. Oh nggak ada udang? Ya nambahin lagi. Udah makan udang makan ini. Oh campur. Tapi terus terang selama puasa saya suka banget tuh mie kuah pakai nasi. Itu menurut saya sehat. Nah. Sehat di kantong. Udah.